Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak Kita sekarang masih membahas tentang Keragaman suku, agama, ras, antar, golongan Dalam bingkai bineka tunggal eka Nah anakku sayang Kali ini tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari bersama-sama Yaitu perilaku toleransi terhadap Keberagaman, beragama, sosial, budaya, suku, dan ras Anak-anakku sayang Secara kodrati Pada dasarnya manusia dilahirkan sama Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban Dalam hidupnya Itu sudah pasti ya Dan harus dilaksanakan secara seimbang Nah sayang Marilah kita renungkan dan amati suasana keberagaman Masyarakat di Indonesia Terutama di sekolah kalian Anak-anakku sayang Anak-anakku sayang Mengapa Tuhan menciptakan Indonesia begitu beragam Nah sayang Kita harus merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang kita miliki Kita telah dikaruniai kekayaan alam yang melimpah Serta keberagaman sosial, budaya yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain Anak-anak Kita hidup dalam negara yang penuh dengan keberagaman Untuk menciptakan hidup yang harmonis dalam perbedaan Maka sikap toleransi sangat diperlukan Sayang Toleransi sering dikaitkan dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada Sayang Apa sih pengertian toleransi itu? Nah Toleransi seperti yang ada di dalam tayangan bubudi gambar tersebut Toleransi itu adalah sikap terbuka Menghormati dan menghargai perbedaan Yang ada di antara sesama manusia Jelas ya Sikap toleransi dapat menjadi jembatan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara Dalam kehidupan berbangsa Seperti kita ketahui Keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi Nah Oleh karena itu Bentuk berlaku dalam keberagaman agama Di antaranya diwujudkan dalam bentuk Nah pada slide itu ya Yang pertama Melaksanakan ajaran agama Yang dianudnya dengan baik Yang kedua Menghormati agama yang diyakini orang lain Yang ketiga Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianudnya kepada orang lain Sedangkan yang keempat Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianud pemeluk agama lain Atau menghormati Tidak mengganggu dan lain sebagainya Nah sekarang Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman Itu ada beberapa faktor ya Yang pertama Mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita Yang kedua Menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan Yang ketiga Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras yang berbeda Yang keempat Mau bekerja sama dengan orang dari suku dan ras yang berbeda Yang kelima Menghargai dan menghormati budaya, adat, dan kebiasaan dari suku ras yang berbeda Tidak boleh saling mengecek Mengecek satu sama sama lainnya Anak-anak Masih memiliki semangat ya Tidak boleh tidur loh ya Dicatat keterangannya bubudi Nah sayang Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia Itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai Perbedaan budaya dan adat istiadat tentu saja ada Ya Namun Jika toleransi dan sikap saling menghargai di junjung tinggi Tentu saja kehidupan bermasyarakat akan tetap damai dan kondusif Sayang Sekarang bagaimana Upaya melestarikan keberagaman sosial dan budaya Nah Difahami betul ini Ya Ini sangat penting ya Yang pertama Mengembangkan dan melestarikan budaya daerah Ya Yang kedua Mendorong dan menumbuhkan daya cipta para seniman Serta meningkatkan apresiasi seni bagi masyarakat Ya Yang ketiga Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati seni budaya bangsa Itu harus kalian nikmati ya Harus kalian bangga itu Yang keempat Memberikan penghargaan kepada budayawan dan seniman yang berprestasi Sedangkan yang kelima apa Yaitu Meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Anak-anakku sayang Anak-anak yang beriman yang soleh-soleha Ya Kalian sebagai seorang pelajar Perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan Keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan yang pertama Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa lain Ya Tidak kalian itu menikmati mengetahui budaya asing daripada budaya Indonesia Itu tidak boleh ya Kalau budaya Indonesia kalian tidak mengetahui itu yang tidak diperbolehkan Ya Jadi Kalian harus mengetahui budaya bangsa Yang kedua Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya Yang ketiga Merasa bangga terhadap budaya sendiri Ya Jadi harus bangga Ya Yang keempat Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia Yang baik akan dipakai Yang jelek Yang bisa berdampak pada perilaku yang negatif Maka hal itu harus tidak kalianlah lakukan Ini yang disebut dengan Menyaring atau memfilter budaya asing yang masuk di Indonesia Anak-anak Sekarang Bagaimana dengan keberagaman antar golongan Nah ini tidak boleh menyebabkan terjadinya suatu perselisian atau perpecahan di dalam masyarakat Nah sayang Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana Karena Karena jika tidak akan menimbulkan adanya suatu konflik Nah sayang Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Anak-anakku sayang Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi antar agama apa saja Nah itu tayangannya bubudi ya Dilihat dan dicatat Yang pertama Menghargai golongan-golongan lain Yang kedua Menghapus atau menghindari berkembangnya diskriminasi Yang ketiga Saling menghargai dan menghormati antara golongan yang satu dengan yang lainnya Sedangkan yang keempat apa Nah Yang keempat adalah memahami golongan Ya Golongan lain ya Itu salah itu tulisannya ya Memahami golongan lain Dan tidak mementingkan ego golongan masing-masing Nah sayang Sama halnya Dengan kehidupan keluarga Kehidupan sekolah pun Dibutuhkan adanya toleransi Baik antara kepala sekolah dengan guru Guru dengan guru Kepala sekolah dengan murid Guru dengan murid Maupun murid dengan murid Nah toleransi itu sangat dibutuhkan Untuk terciptanya Proses pembelajaran yang kondusif Sekarang perhatikan Contoh sikap toleransi Dalam kehidupan sekolah Yang pertama Mematuhi Tata tertip sekolah Walaupun Kalian belajar atau sekolah Melalui daring Itu harus mematuhi Tata tertip sekolah Yang kedua Berkata yang sopan Tidak berbicara kotor Atau menyinggung Perasaan orang lain Yang ketiga Saling menyayangi Dan menghormati Sesama belajar Nah sayang Bagaimana Dengan keterangannya bubudi tadi Kalian paham Dan kalian bisa untuk Melaksanakan dengan baik Iya bubudi Faham Tapi 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 Terus Kamu itu Kok sering ngelanggar gitu Ya bubudi itu Sering ngelanggar gitu Ya sudah Sekarang yang penting Kalian harus Untuk Melaksanakan Di dalam kehidupan sehari-hari Ya Yaitu Dengan Bertoleransi Antar Golongan Suku Bangsa Dan Lain sebagainya Dengan Agama Ya Tidak boleh kalian Membeda-bedakan Satu sama Sama lainnya Dan kalian harus Tertip di sekolah Ya Seperti yang Bubudi jelaskan Tadi Nah sekarang Kalian Sudah waktunya Untuk pulang Ya Pulang Kemudian Istirahat Nanti malam Mengerjakan Tugas yang Sudah Diberikan oleh Bapak Ibu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak